Aneka ragam cara seseorang sampai akhirnya bisa memiliki kesempatan untuk menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci di Jambi demi mendapatkan menunaikan ibadah haji Daryono seorang tukang kebun berpenghasilan yang tidak seberapa akhirnya bisa menunaikan ibadah hajinya. Ya dan yang lebih membanggakan lagi bahwa kesahabatan Daryono menabung selama kurang lebih 20 tahun juga bisa membuat sang ibu ikut menunaikan ibadah haji bersama tahun ini. Inilah keseharian Daryono. Ia hanya seorang tukang kebun yang merangkap menjadi sopir mobil ambulan sesekali. Upah Daryono sebagai tukang kebun hanya 1,2 juta rupiah setiap bulannya. Namun jumlah minim tersebut berbuah hasil besar setelah 20 tahun. Tahun 2017 ini Daryono akhirnya bisa menunaikan rukun Islam kelima menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Yang lebih membahagiakan hasil tabungan Daryono bahkan cukup untuk memberangkatkan haji Karsijah ibundanya tercinta. Karsijah saat ini telah memasuki usia. Dia 88 tahun yang memiliki 38 orang cucu dan 13 orang cicir. Ia merupakan jemaah calon haji tertua dari Provinsi Jambi. Menjelang waktu keberangkatan haji yang kian dekat, Daryono dan sang ibu semangat menghafalkan ayat suci Al-Quran sebagai penuntun mereka di Tanah Suci nanti. Bisa menunaikan haji? Ya senang, terharu kita kan. Sama orang tua saya bisa saya naik naji gitu. Sehari-hari kita kerja apa? Ya saya pelayan, pelayan kebun kan. Tapi ada rezeki. Allah juga lah mendengar gitu kan. Baru tercapai tahun ini? Baru tahun ini tercapai. Dari 97 sampai sekarang lama loh Pak. Ya, ya itulah kan niat kita kan. Hampir 20 tahun Pak ya. Allah, Allah, Allah. Aku datang memenuhi Allah, Allah, Allah. Daryono dan Karsijah tergabung dalam kloter 4 Provinsi Jambi. Mereka akan berangkat pada pertengahan bulan Agustus. Nugroho Kesemawan, Jambi.